Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu akhiran yang sangat sering digunakan dalam bahasa Korea Yaitu kita akan mempelajari tentang akhiran Malgo atau Jimalgo Akhiran ini bisa kamu gunakan untuk mengucapkan kalimat seperti Bukan A tapi B Atau kalimat seperti Jangan lakukan A tapi lakukan B dan sejenisnya dalam bahasa Korea Pertama-tama, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang akhiran Malgo Akhiran Malgo digunakan untuk mengucapkan bukan A tapi B pada kata benda Jadi akhiran Malgo hanya bisa kamu gunakan jika A dan B-nya merupakan kata benda saja Untuk penggunaannya sendiri, kamu hanya perlu menempatkan kata Malgo di tengah-tengah kata benda yang akan kamu gunakan Jadi rumus penggunaannya adalah Kata benda 1 ditambah Malgo ditambah kata benda 2 Biar kamu gak bingung, berikut ini adalah contoh penggunaan akhiran Malgo pada kata benda dalam kalimat bahasa Korea Uyumalgo kopi juseyo Uyumalgo kopi juseyo Yang artinya, tolong berikan aku bukan susu tapi kopi Atau tolong berikan aku kopi bukan susu Atau contoh kalimat kedua adalah Igo Malgo, Jogo Salgeo Igo Malgo, Jogo Salgeo Yang artinya, aku akan beli bukan ini tapi yang ada di sana Atau aku akan beli yang di sana bukan yang ini Nah, tadi kan kita udah belajar bagaimana cara menggunakan akhiran Malgo pada kata benda Terus gimana caranya kalau kita pengen pakai kata kerja? Jawabannya adalah kita tinggal menambahkan J sebelum Malgo sehingga katanya menjadi J Malgo Kita menggunakan akhiran J Malgo jika kita ingin menggunakan kata kerja Untuk penggunaannya sendiri sama dengan akhiran Malgo yang sudah kita pelajari tadi Kamu hanya perlu menambahkan akhiran J Malgo di tengah-tengah kata kerja yang akan kamu gunakan Jadi rumusnya adalah Kata kerja 1 ditambah J Malgo ditambah kata kerja 2 Dan daripada kamu bingung, kita langsung melihat contoh penggunaannya dalam kalimat bahasa Korea Gokjong Haji Malgo ganyang hebwayo Gokjong Haji Malgo ganyang hebwayo Yang artinya jangan khawatir dan coba saja Atau contoh lainnya adalah Neji Malgo iljik oseo Neji Malgo iljik oseo Yang artinya jangan telat dan datang lebih awal Atau contoh yang ketiga adalah Yang artinya jangan telpon aku tapi kirim pesan saja Atau contoh yang keempat atau yang terakhir adalah Gidari Ji Malgo monjo gaseo Gidari Ji Malgo monjo gaseo Yang artinya jangan tunggu aku dan pergi duluan saja Atau tolong pergi duluan tanpa menunggu saya Itulah cara mengucapkan bukan A tapi B Atau jangan lakukan A tapi lakukan B dalam bahasa Korea Dan perlu kamu ingat akhiran yang harus kamu gunakan berbeda tergantung apakah kamu menggunakan kata benda Atau kamu menggunakan kata kerja pada kalimatmu Jadi jangan sampai tertukar ya Antara penggunaan Malgo dan penggunaan Ji Malgo Sekian video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kamu Dan kalau kamu suka dengan video ini Kamu bisa like video ini Dan kalau kamu ada pertanyaan Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram At catatan bakor Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat Kamu boleh banget share video ini ke teman-teman kamu Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya